Pemirsa kita akan melihat suasana persiapan jelang acara Nobar Indonesia-Irak di area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di sana sudah ada rekan Giselya Nurahma dan juga Anggita Maura dari kawasan Kebun Siri, Jakarta Pusat. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Giselya terlebih dahulu ya. Giselya, bagaimana persiapan jelang Nobar di sana? Baik, selamat malam David dan juga pemirsa dapat kami sampaikan situasi terkini di Gelora Bung Karno yang menjadi salah satu lokasi nonton bareng Timnas U23 Indonesia melawan Timnas U23 Irak di Piala Asia U23 ini memang terlihat belum terlalu ramai karena memang Nobar di GBK ini baru akan dimulai open gate pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Namun kami melihat sudah ada sejumlah supporter yang sudah datang untuk mendukung para Timnas Garuda Muda Indonesia ini dengan mengenakan jersey Timnas maupun atribut lainnya. Seperti saya kali ini ingin mengajak ngobrol beberapa para supporter atau pendukung Timnas Indonesia yang sepertinya sangat semangat sekali pada malam hari ini. Oke, Mas dengan nama siapa asalnya dari mana? Daval dari Jakarta. Faiz dari Jakarta juga. Hansel dari Jakarta juga. Oke, malam ini yakin gak sih Mas kalau Indonesia bakal menang lawan Irak? Seberapa yakin? Yakin banget, seribu persen yakin Indonesia bakal menang malam ini. Oke, prediksi skornya kira-kira berapa? Indonesia menang 2-0, gol dicetak oleh Marcelino dan Strik. Oh emang pemain ter-favoritnya Marcelino dan Strik ya? Yes, of course. Ada pemain lain mungkin dari Masnya? Mungkin dari Nathan Juan. Nathan Juan. Aku Hapner. Prediksi skornya kalau dari Mas? Kalau dari aku 1-0 atau nggak 2-1 sih Kak? 2-1. Pasti 2-1. Pasti 2-1? Oke, satu kalimat pendukung untuk timnas Indonesia malam ini yang akan berlaga lawan Irak kapan? Satu kata? Satu kalimat. Oke, satu kalimat. Tetap semangat Indonesia? Fokus Indonesia, diketol di impian depan risiko, udah di di depan mata. Mainnya lepas saja, jangan terlalu takut buat momen. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Selamat nobar malam ini ya. Oke, baik. Dan pemirsa dapat kami sampaikan juga mungkin bagi Anda yang belum datang ke GBK. Kami informasikan bahwa nobar di GBK ini terbuka untuk umum alias gratis. Dan pihak panitia juga menyediakan 6 layar utama yang tepatnya berada di depan gate ataupun ofisial Garuda Store dan Plaza Utara GBK. Serta open gate ini akan dimulai pada pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Selain gratis, pemirsa pihak panitia ini juga menyediakan fasilitas nobar dengan melengkapi fasilitas ten makanan atau UMKM bagi para penonton yang sekiranya merasa kelaparan saat nobar nanti. Selain itu juga ada toilet portable dan ada bin bag yang terbatas yang diususkan untuk para supporter yang datang terlebih dahulu seperti itu. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin menobar di GBK ini panitia menghimbau agar penonton tidak membawa beberapa benda tajam. Kemudian ada flare, kembang api, minuman keras serta atribut provokatif seperti politik dan juga sara. Pemirsa tentunya kita berharap agar malam ini timnas Garuda Muda Indonesia bisa membawa kemenangan dan bisa membawa Indonesia untuk melaju dalam Olimpia de Paris 2024. Demikian, David. Ya, Gisela, saya ingin tanya dulu beberapa hal. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Tampaknya sobat bisa nagas sedikit. Ramai. Baik, Gisela. Oke, itu yang ada di belakang Anda berarti ini orang-orang yang masih berolahraga ya, belum para supporter yang akan nonton di sana ya. Nah, untuk mereka yang akan datang, itu baiknya kemudian parkirnya mungkin di mana, di lokasi yang tepat dan mungkin yang lebih dekat ke posisi tempat di mana layar-layar ini tersedia? Ya, David dapat kami sampaikan benar sekali bahwa orang-orang yang berada di belakang saya ini adalah orang-orang yang masih berolahraga. Karena memang GBK ini nobarnya baru akan dimulai, open gate-nya baru akan dibuka seperti itu pada pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Sementara untuk parkir, lahan parkir tentunya di sini pihak GBK menyediakan sejumlah fasilitas, salah satunya tempat parkir yang bisa Anda gunakan, yang berada di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, salah satunya yakni tempat parkir yang berada di depan stadion lapangan A, B, dan juga lapangan C. Begitu, David. Oke, Gisela, untuk pengamanan sendiri, apakah Anda sudah lihat ada diturunkannya pengamanan? Ya, David, untuk pengamanan sendiri, kami tidak melihat adanya pengamanan yang begitu ketat, seperti dari pihak kepolisian maupun TNI, begitu kami hanya melihat sejumlah pengamanan dari security atau keamanan Gelora Bung Karno, begitu. Baik, bagaimana dengan informasi siapa-siapa saja yang akan ikut hadir, pejabat-pejabat publik mungkin yang akan hadir di sana untuk menyaksikan bersama? Ya, sementara ini kami belum mendapatkan informasi siapa saja pejabat publik yang nantinya akan hadir menonton timnas U23 Indonesia di Gelora Bung Karno. Karena memang nonton bareng di Gelora Bung Karno ini ditujukan terutama untuk masyarakat umum yang ingin memeriahkan secara langsung dan menonton secara bersama, begitu, pertandingan U23 Indonesia lawan Irak, begitu. Baik, Gisela. Terima kasih untuk laporannya. Dan sekarang kita lanjut ke tempat Anggita. Anggita, bagaimana persiapan nobar di tempat Anda di Kebonsiri, ya? Anggita? Ya, selamat malam, David dan juga pemirsa. Memang menjelang pertandingan Piala Asia U23 Indonesia melawan Irak yang akan berlangsung pada malam nanti. Antusias ataupun semangat masyarakat untuk mendukung ataupun untuk menyaksikan pertandingan malam nanti ini memang masih terjadi. Dan salah satunya di kawasan tempat saya berada saat ini yaitu kawasan Kebonsiri Dalam, Jakarta Pusat, yang di mana nantinya untuk warga Kebonsiri Dalam ini akan mengadakan nonton bareng. Dan untuk mengetahui persiapan ataupun segala macam yang ada di kawasan sini, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu warga. Halo, selamat malam, Bapak. Ya, saya Bapak E. Budi Akbar. Ya, Pak. Gimana nih, Pak, untuk persiapan ataupun yang akan dilaksanakan pada nobar malam nanti di daerah kawasan? Ya, kami dari semasa babak penyisian grup, perempat final dan semifinal, kami selalu bersiap untuk mendoakan agar tim Garuda Muda Indonesia usia 23 tahun selalu menang. Kami rindu sekali dengan kemenangan ini. Kami sebagai bangsa Indonesia bergembira sekali. Walaupun di dalam bertandingan dalam menghadapi Ubekistan, kita kalah, tapi seanggap itu sudah menang dan sudah sampai ke final. Ini merupakan kemajuan yang sangat pesat, kemajuan yang sangat benar-benar maju. Nah, semangatlah bangsa Indonesia, semangatlah semua, ya, untuk mendoakan bangsa Indonesia bisa maju dan PSSI bisa menang melawan Irak. Nah, untuk prediksi skornya sendiri menurut Bapak berapa nih, Pak? Kalau mengenai skor, saya belum tahu. Tapi saya optimis Indonesia menang. Ya, mudah-mudahan Indonesia menang. Sekali lagi, mudah-mudahan Indonesia menang dengan semangat yang selalu bergelora di tubuh bangsa Indonesia. Berarti optimis menang ya, Pak? Optimis. Nah, terkait wasit, ya, David dan juga pemisah. Sementara itu, masuk kami persiapan ataupun respon dari warga terkait pertandingan nanti, David. Baik, Anggita, terima kasih untuk laporannya dari kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Dan sebelumnya ada Gisela Nur Rahmat juga melaporkan langsung dari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Selamat menikmati.